Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Biansail disini saya menerima servisan OPPO A3S dengan kondisi masih segel dan disini dia punya kerusakan yaitu IC lampu untuk tampilan ada dan untuk cahaya lampunya disini dia tidak mengeluarkan cahaya lampu dan disini terlebih dahulu saya pasang dulu LCD di mesin dan ingin memperlihatkan pada sahabat Biansail bahwa handphone ini sudah menyala tetapi dia tidak mengeluarkan cahaya lampu oke disini saya lepas dulu sticker yang ada di samping konektor baterai dan ingin memberikan timah untuk penjepit kabel pour supply saya yang berwarna merah oke disini saya pasang dulu timah untuk penjepit kabel pour supply saya setelah timahnya terpasang lalu disini saya ambil kabel pour supply saya yang berwarna merah tetapi terlebih dahulu disini saya cek dulu tegangan yang saya butuhkan untuk pour supply saya yaitu 4V bisa juga kita menggunakan 3,7V oke disini saya perlihatkan ya disini sudah 4V lalu disini saya menjepitkan di timah yang saya telah berikan tadi lalu hitam di ground dan disini disamping pibat atau titik pibat sini dia mempunyai jalur knock oke disini emponnya sudah bermain dan jarum pour supply saya sudah bermain oke disini untuk tampilannya sudah muncul tetapi untuk cahaya lampu dia tidak bisa muncul atau tidak nampak oke terlebih dahulu disini saya ingin mengecek di daerah LCD atau di lampu LCD ini adakah arus tegangan yang keluar di LCD ini tetapi disini saya buka dulu dia punya stiker atau isolasi anti panas lalu disini saya ingin mengecek menggunakan jarum tes saya dari pour supply oke disini ya disini ada 0,2V sedangkan yang diperlukan untuk mengeluarkan cahaya lampu disitu biasa keluar tegangan 21,1V atau biasa 20,1V oke disini saya buka dulu kaleng untuk di daerah IC lampu dan ingin mengecek tegangannya dan memperlihatkan pada sahabat Bansel oke disini setelah kalengnya terbuka lalu disini saya pasang kembali LCD di mesin ini dan ingin mengecek transistor atau tegangan IC lampu di Oppo A3S ini dan disini sahabat Bansel bisa memperhatikan cara saya mengecek jalur sebelum mempunis bahwa kerusakan handphone ini yaitu IC lampu oke disini handphonenya sudah menyala dan jarum pour supply saya sudah bermain dan disini untuk kata subscribe nya saya percayakan sama Mbak Google oke Mbak Google lanjutkan oke disini jangan lupa untuk selalu dukung terus channel Bansel sehingga channel ini bisa terus berkarya buat sahabat Bansel dengan cara tekan tombol subscribe like dan lonceng sehingga channel ini bisa terus berkarya buat sahabat Bansel dan memberikan tutorial tutorial yang termudah buat sahabat Bansel semua oke terima kasih Mbak Google sama-sama bosku oke disini kita lanjutkan lagi untuk tutorial atau cara mengukur jalur IC lampu pada HP Oppo A3S ini oke disini kayaknya kabel pour supply saya yang warna hitam atau ground ini lepas dari pour supply saya sehingga cara mengukur disini kayaknya tidak connect oke disini saya benahi dulu untuk kabel warna hitam oke disini saya sudah pasang lalu disini saya menyalakan handphone ini dan ingin memperlihatkan pada sahabat Bansel oke disini di transistor disini sudah bisa mengeluarkan 4V ya disini ada dan disini 0,2 0,2 itu dia jalur menuju ke LCD atau lampu LCD oke disini juga 4V dan disini juga ada tegang 4V oke disini saya menyalakan lagi saya cek ulang disini masih ada keluar tegang 4V berarti handphone ini dia punya kerusakan yaitu pada transistor di Oppo A3S ini dan untuk kondisiisi lampu ini dia normal karena dia bisa mengeluarkan tegangan 4V oke disini saya cari dulu transistor yang bermasalah pada Oppo A3S ini oke disini saya cek dulu disini 3,8 sedangkan disini 0,2 berarti yang short ini yang saya perlihatkan gambar di atas ada transistor warna hitam kemungkinan dia putus dan disini saya coba untuk melepas atau mengganti tetapi disini saya tidak mengganti menggunakan transistor tetapi saya memberikan timah untuk menyambung langsung oke disini sahabat Bansel bisa memperhatikannya klik kemungkinan dia terlihat saya boleh berlinkan dia merengganti terlihat saya terlihat terlihat saya terlihat itu dan ini ketika kamu melihat terlihat terlihat penetup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton